Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalamu'ala rasulillah Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua Jumpa kembali bersama kami AF72 Channel Pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 Kami berada di Pasar Hewan, Pasar Wage, Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan mereview kembali Harga sapi bakalan Recommended, sapi kurban 2023 Baiklah teman-teman, depan kita ini ada sapi bakalan PO Jantan, milik dari Mas Imam Setelah kita dengar, tadi Mas Imam sendiri sebutkan 17.5 Sementara penawaran 15.5 Oke ini tricaknya perlu diservis Perlu diservis Ini masih dari kandang tradisional Ini belum dikeluan, hanya dibangus Oke 17.5 Penawaran sementara baru 15.000 Sampai 15.500 Oke kita geser ke yang lainnya Oke disini ada si Pegon Sudah poil atau belum Mas? Sudah poil atau belum? Poil sepasang ya Ini juga persiapan untuk kelas ekonomis Ini 17 Mas 17 Ini bobot di kisaran 300 sudah up 300 sudah up 17 Masih bisa digoyang Mas Goyangnya goyang kenceng apa goyang setitik Goyang gandut Goyang gandut Oke penawaran sementara ramainya Penawaran berapa Mas? Penawaran ramainya 15.500 Mungkin ramainya 15 Mas ya Cuma tertingginya 15.500 Sama seperti sapi PO Mirip dari Mas Imam Ini supannya sudah real ya Mau bawa pulang nih Bos Harga berapa nih Bos? Harga 18 18.000 Pegon nih teman Bawa pulang kemana nih Bos? Cikesal 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 ketanggungan ya Oke 18 Oke disini Mana yang nawar 16? Nih Mintanya berapa nih Bos? Mintanya 17 kurang 200 17 kurang 200 Alias 16.800 Oke Ini Yang mana yang nawar? Yang tadi yang Bawa 18 Oh gitu ya Itu yang dari Cikesal ya Oke Dari Cikesal Oke ini Tinggi Di kisaran 1 meter 10 Ini cuma dipanjang Oke teman nih Panjang Long Lambir Oke Ini limousin cross Ini panjang di 140 ini Panjang ada 140 Cus Oke Masuk AF 72 Oke Untuk di kaki Cus banget Cus banget Cus banget Ini Batok tengkurup Batok tengkurup Cus banget Ini Ini Masih prospek Prospek banget Cus Kita lihat Di bokongnya Oke Cus 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 Oke 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 Ini di depan ada Dua ekor Si pegon Sama limousin ya Apa pegon semua Ya Pegon Pegon semua ya Ini umuran berapa Bulan ya mas Ada satu tahun Satu tahun Pas ya Harga berapa nih mas yang dua ekor Harganya Dua tujuh Dua tujuh Dua ekor nih teman Terus Oke Punggung Ini bantangan kakinya Ini bantangan kakinya Cus banget Ini Cus 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 Kelamin oke Tidak ada masalah Oke Kaki depan Kaki depan Oke teman-teman Sehat Insyaallah Oke disana ini ada bakalan PO Ini kurus tapi sehat Tapi sayang lekuknya terlalu dalam Kalau memang speknya seperti ini teman-teman Berapaan nih teman-teman Dua ekor Kerempeng ya teman-teman Tapi di tinggi oke Kalau sapi Alfa TH Ini ada kemaja pahitan nih teman-teman Tapi biasanya kalau yang jenis begini Untuk di badan biasanya di tulangan dia lebih dulu membentuk tulang-tulang baru nanti isi Biasanya kalau sudah diumur dua tahun lebih Oke Oke kita akan tanya harganya Berapa nih bos yang dua Punya siapa nih bos 16 sama 18 Katanya Oke Oke ini 18 sama 16 mas ya Ini hampir sama tingginya teman-teman Ini umuran sudah hampir di Dua tahun setengahan nih teman-teman Ini tinggal isi daging nih Tinggal geber Comboran Harus dapat Oke kita geser ke yang lainnya dulu Ini di bakalan semi Eh Sudah bakalan ini teman-teman Oke Bosnya berapa nih bosnya Harga berapa 16 16 16 ini teman-teman Ini umur di satu tahun setengah Umur sapi untuk kurban Dua tahun Ini bas Kurang sedikit menjangkau Tahun ini Tapi prospeknya ya Ini bagusnya Kalau untuk tahun depan Itu teman-teman Karena ini masih prospek Untuk di 500 ini masih boleh Ini teman-teman Di satu tahun kemudian 16 juta ini teman-teman Ini PO rata-rata Ditricak teman-teman Harus disepis Ini rata banget teman-teman Antara tinggi Depan Tinggi belakang Tidak terlalu Bahkan Tidak sama sekali Rata ini Joss Ideal Atletis Oke Joss Gandos Oke Kita geser ke yang lainnya Ini punya siapa bos Punya siapa bos Tidak tahu Tidak tahu ya Oke Ini punya siapa Saya tahu Tiga ekor Mas Anto Oh ini Yang gede ya Sudah banteng ini Minta berapa Mas Anto Minta berapa ini 18 18 Minta 18 Ini menjelang Ramadhan ya Ini kalau untuk di Menjelang Idul Adha Ini Sudah di kisaran 20an Ini Sudah banteng Belum dikeluan Ekstrim Temen Oke 15 15.5 ini minta 15.5 penawaran 13 Oke yang ini teman-teman ya, ini yang 18 Tadi sudah ditawar 16 katanya teman-teman ya Sekarang penawarannya turun 15 teman-teman Sekarang sama si Aba itu Katanya ada bentuk-bentuk kecil Lato-lato Makanya dia nawar cuma 15 Minta 18 Sudah ditawar 16 Oke pindah dulu yang ini teman-teman Ini umur sudah hampir 2 tahun Ini sapi PO Sebenarnya sapi PO ke Bumen Tapi hasil peliharaan orang lokal sini Orang Bumiayu, Batal Kabung Buktinya ini belum di Keluan Tericak perlu diservis Ini kandang tradisional benar Ini sama juga teman-teman Ini penawaran cuma 13 Penawarannya sangat jatuh Untuk sapi bakalan Pada hari ini Yang transaksi cukup rame itu Di sapi betina Sapi potong Sapi berdaging Untuk persiapan Maremahan Atau berpegan ramadhan Atau puasa Oke buset Lagi Orang dari kecekan menawa 13 Buset Ini teman-teman yang minta 18 Sekarang Karena takut Lato-lato Ini teman-teman Dia Coba Apa Memang ini ada Gejala sih Teman-teman Betul Ada gejala Ini bahkan Sudah ada yang Bulatan Gede memang Ini gejala LSD Oke Simbah Tadi menawar 15 Sekarang Menawar 13 Teman-teman LSD Ganti nama Lato-lato Oke Edan Siang hari Hanya ditawar 13 Teman-teman Edan Baiklah Teman-teman Ini saja Yang bisa kami hadirkan Untuk Anda Di video kali ini Terima kasih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Terima kasih Terima kasih